Sudah ada rekan kami di sana, Diana Valencia yang akan melaporkan langsung. Diana, selamat malam. Bagaimana kondisi terkini di sana saat ini? Kalau kita lihat di belakang, sepertinya masih banyak begitu ya teman-teman media yang menunggu di sana. Apakah memang sudah ada statement yang dikeluarkan oleh pihak Prabowo? Diana? Ya, selamat malam Reza. Belum ada statement ataupun pernyataan resmi yang disampaikan, baik itu oleh pasangan calon presiden dan juga wakil presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Saat ini, posisinya memang Prabowo Subianto berada di kediamannya di kereta negara 4, sementara Gibran Raka Buming Raka berada di Solo. Untuk tahu situasi terkini, saya akan bergeser sedikit. Kemudian, juru kamera ataupun foto jurnalis CNN Indonesia TV, Andika Marianto, akan menunjukkan kepada Anda kondisi terkini dari situasi di kereta negara 4. Kalau Anda lihat, ini situasinya cukup ramai. Saya bisa katakan, saya seperti kilas balik begitu ya di masa-masa kampanye, ketika kereta negara 4 ini juga memang ramai oleh relawan. Kalau saat ini, relawannya tidak hanya relawan Prabowo, uniknya Reza, karena malam ini juga ada fans-fans dari para ajudan dari Prabowo Subianto yang memang kalau kita tahu, begitu ya di media sosial, ini cukup banyak sekali begitu fans ya. Dan kalau Anda lihat juga teman-teman media di sebelah kanan ataupun sebelah kiri, ini juga sudah menunggu. Saya akan mengajak Anda untuk bergeser begitu ke arah kiri saya ataupun ke bagian kanan layar. Situasinya memang para relawan, media, ini juga berkumpul di sini. Tetapi kalau untuk para ketua umum partai politik, baik itu mereka yang berada dalam Koalisi Indonesia Maju, tadi sebenarnya sudah sempat datang ke sini Reza. Baik itu Erlangga Hartarto, Agus Harimurti Yudhoyono, kemudian ada Yusil Iza Mahendra, dan juga Zulkifli Hasan, ini semuanya sudah datang begitu ke kereta negara 4. Tetapi mereka setelah berbuka puasa bersama, itu mereka kembali menjalani aktivitas mereka masing-masing. Karena memang tadi kalau kita meminjam begitu ya pernyataan dari ketua umum partai demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, ia menyebutkan nanti akan kembali lagi. Karena memang pada prinsipnya para ketua umum partai politik, ketua umum relawan yang tadi berbuka puasa bersama di kereta negara 4, kediaman Prabowo Subianto, ini masih menunggu statement resmi dari KPU, baru nanti akan mengeluarkan pernyataan begitu. Kemudian kalau saya juga boleh memindam pernyataan dari Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani, yang tadi saya wawancarai begitu di kawasan kompleks Senayan DPR RI, menyebutkan bahwa memang tidak ada selebrasi berlebihan untuk hari ini. Kalau tadi KPU meskipun sudah rampung begitu menyelesaikan 38 provinsi, meskipun belum ada statement resmi, tetapi kalau kita melihat tabelnya dari 38 provinsi itu memang Prabowo Gibran unggul dengan kurang lebih presentase 58,6 persen begitu di 38 provinsi beserta dengan PPLN ataupun penghitungan di luar negeri. Nantinya tidak akan ada selebrasi berlebihan, hanya buka bersama, kemudian ucapan syukur begitu bersama-sama, baru kemudian akan menjalani aktivitas seperti biasa. Karena kalau kita kilas balik juga untuk pada pagi hari ini, Reza, tidak ada aktivitas yang spesial dari Prabowo Subianto, kalau tadi pagi ketika kami konfirmasi kepada protokol Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ini menyebutkan sedari pagi sampai dengan sore ini bekerja sebagai menhan menerima dubes-dubes ataupun duta besar yang berkunjung ke Kementerian Pertahanan. Sehingga memang kita nantikan perkiraan setelah KPU mengumumkan hasil resmi, baru nanti Koalisi Indonesia Maju akan menyampaikan pernyataan resmi dari Koalisi Indonesia Maju. Tetapi yang juga patut di-highlight begitu, ini adalah pernyataan Sekjen Partai Grinder Ahmad Muzani yang menyebutkan setelah ini, setelah kemenangan ini memang resmi didapatkan per 20 Maret 2024 oleh pasangan Prabowo Gibran, nantinya salah satu misi utamanya Reza ini adalah merangkul partai politik di 01 dan juga 03 untuk bergabung dalam pemerintahan. Tadi memang tidak secara spesifik disebutkan partai-partai apa saja yang dalam tanda kutip sudah di DKT atau PDKT, begitu oleh partai Grinder ataupun teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju, tetapi disampaikan bahwa sudah ada isyarat ataupun frekuensi yang positif. Sehingga memang kita nantikan, ketika nanti ada begitu petinggi dari partai Grinder ataupun teman-teman dari Koalisi Indonesia Maju bisa kita tanyakan begitu ya, kira-kira siapa saja dari partai politik mendukung 01 dan 03 yang memang akan merapat ke, ataupun mendukung pemerintahan Prabowo Gibran ke depannya. Reza kembali ke Anda. Baik, Diana kalau kita lihat di belakang Anda kan memang ada sepertinya ada tenda begitu ya, ada panggung tersendiri, apakah memang diagendakan nantinya ada statement yang akan diberikan oleh calon Presiden Prabowo Subianto, didampingi oleh Ketua Umum. Kalau tadi saya boleh mengutip, Anda katakan Agus Adimurti Yudhoyono mengatakan akan kembali ke sana begitu. Diana. Ya benar, Reza pada prinsipnya semua dalam kondisi menunggu begitu, kalau untuk tenda dan juga panggung ini memang sudah ada sejak kampanye. Jadi ketika, maka tadi saya sempat bilang, ini saya seperti gilas balik begitu Reza di masa-masa kampanye ketika tenda dan juga panggung ini cukup ramai oleh relawan dan juga teman-teman media. Karena memang ini malam hari ini persis sama seperti kebiasaan kami ketika kampanye ataupun ketika masa-masa koalisi hendak terbentuk dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk statement benar sekali, tadi kalau saya berbincang dengan Agus Adimurti Yudhoyono ia menyebutkan masih menunggu statement resmi dari KPU. Sehingga kalau boleh diurutkan, nanti ketika teman-teman KPU ini sudah menyampaikan pernyataan resmi perihal penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional pemilu 2024, nantinya baru akan ada statement resmi dari Prabowo Subianto dan juga ditemani oleh para ketua umum partai politik dan juga relawan di Koalisi Indonesia Maju. Dan untuk update Reza, memang yang sudah datang dan kembali ketua umum partai politik ini cukup banyak tetapi ada satu yang sepantauan kami, tim Liputasi Indonesia di Ketan Negara Empat ini masih belum keluar, yakni adalah ketua umum PSI, Kaisang Pangharap. Kita ketahui bersama berdasarkan hasil penghitungan yang kita tahu tadi di KPU ini PSI tidak mendapatkan kursi. Sehingga memang ini Kaisang ketika keluar kita juga nantikan statementnya sebagai Ketua Umum PSI tetapi sejauh ini hanya Kaisang saja Ketua Umum Partai Politik Koalisi Indonesia Maju yang masih berada di Kertan Negara Empat dan kalau untuk statement kita nantikan statement dari KPU baru kemudian statement dari Koalisi Indonesia Maju. Reza. Baik, Diana kalau tadi di awal Anda katakan juga Gibran Raka Bumi Keraka tidak berada di sana masih berada di Solo, apakah Anda mendapatkan informasi bahwa ada komunikasi khusus yang dilakukan oleh Prabowo dengan Gibran hari ini terutama terkait dengan sebentar lagi KPU akan mengumumkan hasil pemenang pemilu 2024 ini. Ya tentu kasakusuk ataupun komunikasi antara Prabowo dan Jogibran tentu terus terjadi ya karena kalau kita mengutip begitu ya pernyataan dari Gibran Raka Bumi Keraka yang sempat menjelaskan bahwa komunikasi terus terjalin terutama khususnya untuk mempersiapkan Prabowo-Gibran ini menuju ke pemerintahan selanjutnya karena memang penyerahan ataupun estafet ke pemerintahan dari Jokowi Maruf menuju Prabowo-Gibran ini adalah masa-masanya begitu kurang lebih selama 7 ataupun 6 bulan ke depan begitu sampai di tahun Oktober nanti Jokowi Maruf ini akan purna tugas nah tapi kalau komunikasi spesifik kami masih harus mengonfirmasi karena belum ada informasi sekiranya memang kenapa Gibran Raka Bumi Keraka tidak datang ke Solo karena memang sebelumnya teman-teman yang ibaratnya embed ataupun ngepost begitu di pasangan calon nomor urut tua Prabowo-Gibran ini memang sudah mendengar kasakusuk bahwa Gibran rencananya akan datang ke Jakarta begitu dalam waktu dekat khususnya dekat tanggal 20 Maret 2024 tetapi hari ini kami konfirmasi sendiri kepada ajudan dari Gibran Raka Bumi Keraka kalau untuk tanggal 20 Maret Gibran belum bertolak ke Jakarta tapi kalau untuk esok hari masih belum ada agenda dan masih kalau kita lihat begitu ya sedari pagi sampai dengan sore hari Gibran Raka Bumi Keraka masih terus bertugas seperti biasa sama seperti Prabowo Subianto dan kalau dilihat benang merah antara kegiatan Prabowo dan juga kegiatan Gibran ini sama-sama tidak mau ada selebrasi berlebihan sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menyebutkan bahwa memang tidak ingin menjadi pasangan calon presiden juga wakil presiden yang jumawa karena ada misinya, misinya adalah merangkul partai politik 01 dan juga 03 lewat berbagai pintu tadi ketika saya bicara dengan Muzani memang tidak ada spesifikasi Reza perihal pintu-pintu mana saja yang sudah digunakan tetapi komunikasi informal antara paslon ataupun kubu partai politik begitu ya yang menaungi ataupun bernaung di Koalisi Indonesia Maju ini masih terus terjalin ke kubu 01 dan juga 03 tapi di sisi lain tadi saya juga bertemu dengan politikus PDI Perjuangan Deddy Sitorus yang menyebutkan tidak bisa dikatakan kecil begitu peluangnya apabila PDI Perjuangan masuk ke Koalisi 02 bergabung dalam pemerintahan tapi sekali lagi statement terakhir Deddy Sitorus politikus PDI Perjuangan menyebutkan bola itu bundar politik itu juga sama sehingga terus dinamis dan kita nantikan terus apa yang terjadi Reza Kembalikan Anda baik apapun bisa terjadi ketika memang sudah dikomunikasikan terima kasih Diana Valencia nanti kami akan kembali ke Anda untuk melihat update